Bismillahirrahmanirrahim Senai Baho Tinggal di Bekasi Beragama Christian Advent Tidak makan babi Tidak minum bir Tidak minum kopi Tidak minum teh Tidak makan anjing Tidak makan belur Tidak makan kuda Dan banyak lagi Tidak kami makan Karena dilarang oleh Allah Melalui Alkitabnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamba Allah yang diramati oleh Allah InsyaAllah Pada hari ini saya akan mengupload Sebuah hasil perdebatan saya Dengan pendeta Lam Senai Baho Yang sangat konyol ya Mohon maaf Jika mana ada Kata-kata saya yang tidak pantas Ataupun tidak sopan ya Dengan beliau Karena memang Apa yang kita sampaikan Sudahpun panjang lebar ya Tentang bagaimana Apa penyampaian Penyampaian firman Dan bagaimana Umat Islam itu dapat membaca Membaca Al-Quran Ya Bacaan itu Tanpa harus Melalui teks itu bisa Ya Hafalan itu Yang dikatakan hafalan Tapi Dia tidak juga kunjung maksud Apa yang saya sampaikan Sebenarnya beliau maksud Apa yang saya sampaikan Hanya saja memang Beliau Senang membuat blundar Nah ini Demikian Videonya Membaca itu Bisa membaca Tanpa Tulisan Jadi orang-orang Islam Bisa membaca Yang bukan tulisan Saya jadi bingung Apa yang boleh baca Yang tidak ada tulisan Istilah baru Saya baru tahu Saya belajar ini Saya betul-betul Mau belajar dari Muhammad ini Orang Islam Bisa membaca Yang tidak tertulis Bisa membaca Yang tidak tertulis Bagaimana caranya itu Tuh Ketika Nabi kami Mendapat Muak pewahyuan Itu apakah secara tertulis Tidak Dan apakah Ketika Jesus itu Mendapat pewahyuan Menyampaikan firman dari Allah Itu secara Secara tertulis Tidak kan Nah Bagaimana Ketika Jesus itu Mendapat pewahyuan Apakah dia tertulis Ketika ia menyampaikan Apakah dengan bacaan Bacaan yang sifatnya tertulis Tidak kan Nah Semoga Kita lanjut Saya gak tahu Kalau Jesus kami Gak pernah dapat Pewahyuan Gak dapat Wahyu Tapi Jesus Al-Quran Mungkin Dapat pernah Dapat wahyu Kalau Jesus kami Gak pernah Dapat wahyu Dari Allah Tidak pernah Tapi kalau Jesus Al-Quran Mungkin Gak tahu Saya itu Makanya Ajarin dulu Saya Saya ini Mau belajar Dari kamu Muhammad Ketika Jesus itu Menyampaikan firman Dari Allah Dia dapat Dari mana Tidak tahu Itu Dan ketika Untung saya Tapi kalau Kisahnya beda Itu sudah Barifikasi Bahwasannya Kitab kita Terdahulu Sudah diubah Ubah Maknanya Dan telah kalah Bagi orang Orang Yang mengatakan Alkitab itu Datang dari Sisi Tuhan Nah Jadi Dia telah Mengubah Segala sesuatu Yang tertulis Firman-firman Allah itu Dari tempatnya Maka telah kalah Dia Nah Yang menjadikan Berbeda Itu adalah Inform-informasinya Karena Memang Ditulis secara Kabar burung Penyelidikan Ya kan Itu jelasnya Dan yang mengatakan Anda pintar Itu juga siapa Kalau pun Anda pintar Itu tidak akan Menjadikan Tuhan Itu lebih dari satu Karena tidak sesuai Dengan apa yang Dikatakan Jesus dan Musa Oke Lanjut Begitu ya Memang benar Kata Al-Quran Seperti itu Jadi Memang Memang benar Tuhan Mengirimkan Bidah suci Yang benar Tapi Diubah-ubah Oleh manusia Itu kata Al-Quran Ini yang tegas dulu Ya Muhammad Kamu kan Muhammad Tegas dulu Al-Quran Berarti pernah Mengatakan bahwa Allah Subhanallah Pernah menurunkan Kitab suci Tapi dirubah-ubah Oleh manusia Begitu Benar Allah memberikan informasi Bahwasannya kitab-kitab terdahulu Sudah diubah-ubah Sedemikian rupa Ayat-ayat Allah Itu diubah Dari tempatnya Nah Itu Allah memberikan Klarifikasi Kenapa Allah turunkan Kitab Terakhir Yakni Al-Quran Untuk menyempurnakan Segala sesuatu Apa yang pernah dikirmankan Terdahulu Sebelum Al-Quran itu ada Itu untuk memberikan Klarifikasi Atas semua penyimpangan Penyimpangan Pada umat terdahulu Yang telah menyimpang Mengganti-ganti Ataupun Merusak firman-firman Allah Dari tempatnya Dan itu jelas Dan dari segi Terjemahan saja Dimana Orang-orang Kristen Yang mempunyai otoritas Di dalam LA itu sendiri Telah mengubahnya Sedemikian rupa Ketika Yesus tidak pernah Mengatakan dirinya Tuhan Mereka tulis Yesus pernah Berkata Tuhan Dan ketika Perihal masalah Kandang kuda Berubah-ubah Ketika Salomo itu Mempunyai Kandang kuda Dan kereta Yang tadinya 4 ribu Jadi yang 40 ribu Jadi sejarah ribu Macam-macam Nah itu Sebagai contoh Bahasanya Kristen senang Mengubah-ubah Kitab suci Oke Lanjut Oh Kamu beda Dengan saya Muhammad Saya tidak Percaya Kepada orang Jahudi Saya tidak Beriman Kepada Jahudi Ya Kita memang Beda Muhammad Makanya Saya tidak Mau pegang Kata-kata Orang Jahudi Yang saya Pegang Adalah Kata-kata Kitab saya Dan Kata-kata Kitab Al-Quran Kalau memang Itu benar Begitu Muhammad Jadi yang Saya kupas-kupas Dan saya Pelajari Adalah Alkitab Dan Al-Quran Bukan Orang Yahudi Untuk apa Mempelajari Memanggang Kata-kata Orang Yahudi Yang Jika mana Anda tidak Berjaya Kepada Orang Yahudi Anda Kristen Yang Menjadikan Tuhan Lebih dari Satu Sementara Orang Yahudi Yang Mempunyai Hal Yang Kristen Jaflok Sendiri Mengatakan Bahwasannya Tuhan Itu Satu Dan Musa Yang Dijadikan Nabi Di Dalam Kitab Kristen Itu Juga Mengatakan Tuhan Itu Satu Lantas Kristen Seperti Anda Menjadikan Tuhan Lebih dari Satu Atas Dasar Apa Oke Lanjut Saya Itu Tidak Percaya Kepada Manusia Orang Yahudi Kan Manusia Biasa Bisa Bohong Bisa Salah Tapi Kalau Kitab Saya Tercatat Kalau Memang Salah Dia Salah Maka Ini Kita Pelajari Saya Pelajari Saya Tidak Mau Menerima Penjelasan Perjalan Manusia Walaupun Itu Orang Yahudi Walaupun Presiden Walaupun Itu Ustab Walaupun Itu Uskub Walaupun Pendeta Saya Tidak Mau Menerima Itu Saya Harus Lihat Sendiri Saya Baca Sendiri Dari Al-Quran Atau Al-Kitab Beda Saya Dengan Kamu Muhammad Kalau Itu Ya Pantas Kita Berlawanan Terus Karena Kamu Terlalu Percaya Kepada Orang Yahudi Berarti Kamu Anggap Itu Malaikat Ya Atau Nabi Orang Yahudi Itu Bukankah Jesus Itu Sendiri Adalah Seorang Manusia Seperti Kita Juga Bapak Pendeta Dia Mandi Dia Minum Lalu Yang Anda Ikuti Siapa Yang Anda Percayai Siapa Paulus Paulus Juga Seorang Manusia Dimana Dia Membuat Kecelakaan Bagi Umat Manusia Menyimpangkan Dari Segala Sesuatu Yang Diajarkan Oleh Para Nabi Itu Jelaskan Fakta Tidak Terpantahkan Mohon maaf Muhammad Ya Saya Tugas Sedikit Nanti Kira-kira Jam 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 19 Kurang Jam 19 Saya Muncul Lagi Muhammad Maaf Muhammad Nanti Kita Ulangi Seru Ini Kamu Hebat Saya Sang Berdialog Berdiskusi Dengan Orang Pintas Seperti Kamu Hal Itu Sudah Menjadi Tabiak Anda Dari Dulu Ketika Anda Terjepit Oleh Argumen Lawan Debatnya Maka Anda Akan Memakai Seribu Kali Seribu Bercuta-cuta Alasan Untuk Melarikan Diri Dari Pedebatan Demikian Tadi Sebuah Pedebatan Saya Dengan Pendeta Lam Senebaho Yang Menggelikan Lucu Kata Beliau Bahasanya Jesus Tidak Mendapat Tidak Pernah Mendapatkan Wahyu Tidak Tidak Pernah Mendapatkan Pewahyuan Lalu Dari Mana Jesus Menyampaikan Firman Firman Allah Itu Kalau Tidak Melalui Wahyu Kan Begitu Karena Jesus Sendiri Kan Mengaku Beliau Adalah Penerima Firman Dan Penyampai Firman Kan Begitu Jadi Perkataan Perkataan Menyampaikan Perkataan Lucu Lucu Karena Memang Dalam Kekristianan Itu Tidak Tidak Apa Tidak Ada Yang Dapat Ilmiah Setinggi Apapun Otoritas Seorang Pendeta Setinggi Apapun Otoritas Seorang Teolog Setinggi Apapun Otoritas Seorang Misionaris Tidak Akan Pernah Dapat Menjabarkan Sesuatu Apa Yang Menjadi Keyakinannya Itu Secara Ilmiah Semuanya Ngarang Sendiri Nah Satu Ayat Saja Seandainya Pun Satu Ayat Saja Di Dalam Bible Itu Di Antara Sepuluh Pendeta Seandainya Mereka Akan Sepuluh Pula Sepuluh Apa Sepuluh Perbedaan Juga Dengan Penyampaian Secara Tafsirnya Berbeda Beda Juga Di Antara Sepuluh Orang Itu Karena Memang Mereka Mengandalkan Teologi Makanya Mereka Sekolah Sekolah Teologi Agar Dapat Ngarang Cerita Karena Memang Segala Sesuatu Apa Yang Mereka Bangun Itu Atas Dasar Dari Pemikiran Manusia Maka Disitu Banyak Kerancuan Kerancuan Yang Dikalah Mereka Menafsirkan Ayat Itu Dengan Ilmu Ilmu Tafsir Karet Dengan Ilmu Tafsir Karet Yang Dapat Ditarik Ulur Kesana Kemari Sekendak Hati Mereka Sendiri Jadi Berbagai Macam Penyampaian Asumsi Asumsi Liar Yang Tidak Mendasar Sama Sekali Yang Tidak Alkitab Sama Sekali Mungkin Hanya Demikian Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Hari Ini Semoga Menjadi Sebuah Ilmu Bagi Kita Semua Dan Kita Bentengi Umat Dengan Pemurtatan Pemurtatan Yang Akan Dilakukan Oleh Para Misionaris Para Bapak Bapak Gereja Yang Sudah Mempunyai Agenda Untuk Mengkristianisasikan Umat Islam Di Indonesia Itu mereka Dengan Segala Cara Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh In Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim Terima kasih telah menonton